Tidak ada apapun yang Allah berikan kepada para nabi kecuali Rasulullah pun mendapatkannya. Ketika bertanya, ya imam, ditanya imam syafi'i, bukankah yang namanya Nabi Musa pernah membelah lautan? Lalu apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah bukan hanya membelah lautan, membelah bulan, itulah dilakukan Rasulullah SAW. Lihat dalam surah Al-Quran yang sangat indah sekali, apapun, syakkal kamar, insyikakul kamar, subhanallah terbagi dua. Inilah kalimatnya, bukan syikok bagi dua, bukan. Itul insyikakul kamar, artinya namanya bulan itu terbelah dua, subhanallah. Kenapa indah sekali? Kalau mengatakan kalimatnya bulan dibagi dua, saat apa coba? Saat apa? Saat orang kafir, saat orang kafir, ia na'udzubillah menantang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya Muhammad, kami akan beriman kepada apa yang kau bawa asal kami minta syarat. Apa? Belah bulan. Belah bulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Yakin kalian akan beriman jika aku membelah bulan? Iya, kami akan beriman jika bulan ini terbelah. Doa pada Allah SWT, ya Rabb, tolong belah bulan demi menjadikan orang-orang ini beriman kepadamu. Di malam bulan Purnama, subhanallah, Allah izinkan bulan ini untuk terbelah dua. Yang satu di bukit sofa, yang satu di bukit marwah. Adanya, letaknya. Maksudnya apa? Arahnya. Maka apa yang terjadi? Ini tepat pada bulan Purnama. Begitu bulan ini terbelah dua atas izin Allah, subhanallah. Lalu saat itu Rasulullah SAW berteriak di kota Mekah dengan mengatakan, Ayuhannas, hai kalian semuanya, unduruh, lihatlah bulan telah terbagi dua. Lihat bulan telah terbagi dua. Namun orang-orang kafir saat itu tidak turun ke jalan untuk melihatnya. Hanya ngintip di jendela saja. Tidak ada satupun yang menjawab daripada teriakan Rasulullah SAW. Begitu paginya, Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Apakah engkau semalam melihat kalau bulan ini terbagi dua? Semua jawabannya sama. Maaf, kami ketiduran semalam. Kami ketiduran semalam. Tapi yang jelas saat Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah apa? Bulan, subhanallah. Misalnya dengan mengatakan, tapi Nabi Isa. Nabi Isa ini dapat menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati dihidupkan, subhanallah. Kalau mengatakan demikian, Imam Syafi'i menjawab, Rasulullah SAW pernah membuat yang namanya puntan. Batang atau kalau ada pohon, pohon itu ditebang, bawahnya itu namanya apa itu? Apa namanya? Bukan akarnya, misalnya ada pohon nih. Tebang, masih ada bawahnya itu. Pelupu apa namanya? Hah? Bongol ya? Nah, kalau Rasulullah membuat bongol itu menangis dan berbicara. Dahsyat sekali. Saat Rasulullah SAW sebelum punya mimbar, karena jamaah semakin banyak, maka Rasulullah SAW kalau berdiri tidak terlihat karena orang terlalu jauh. Maka dibuatlah di situ ada bongol yang namanya bongol apa? Kurma, Rasulullah SAW berdiri di bongol itu. Jadi otomatis posisinya lebih tinggi. Dan jamaah bisa melihatnya. Tapi saat itu ada seorang sahabat menghadiahkan mimbar. Bertangga, naik satu tangga, dua tangga. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri. Saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, di tangga ataupun di mimbar tersebut, semua para sahabat mendengar tangisan yang sangat-sangat memilukan. Lalu saat itu ditanya dengan mengatakan, Ya Rasulullah SAW siapa yang menangis itu? Rasulullah SAW pun melihatnya. Rasulullah SAW tanya dengan mengatakan, Siapa yang menangis? Tiba-tiba bongol itu berbicara mengatakan, Saya ya Rasulullah SAW. Saya ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, Apa yang membuat engkau menangis? Jawabannya, Ya Rasulullah SAW sungguh sedih. Biasanya engkau berada di atasku, sekarang engkau tidak berada di atasku. Karena engkau sekarang sudah memiliki mimbar, maka engkau membiarkan aku di tempat ini. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kalimatnya, Sudikah engkau menjadi temanku ataupun tempatmu di sorga? Bersamaku nanti? Tersenyumlah. Bahagialah bongol itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Tolong kubur bongol ini. Maka dikuburlah oleh Rasulullah SAW. Jika Nabi Isa pernah menghidupkan seperti itu, Nabi Muhammad SAW bisa menjadikan demikian adanya. Jika Nabi Musa pernah mengeluarkan air dari bebatuan. Masih ingat bagaimana Nabi Musa SAW saat berlari dikejar oleh Fir'aun? Maka datanglah sampailah ke kota Madian. Dan disitu ada wanita yang sedang menggembala namun tidak masuk ke tempat penggembalaan. Gara-garanya apa? Karena yang menggembala itu laki-laki semuanya. Maka perempuan ini tidak menggembalakan kambing-kambingnya. Lalu Nabi Musa bertanya, Maka kubukumah, kenapa engkau tidak menggembalakan kambing itu? Tidak dikasih minum kambing itu? Jawabannya dengan mengatakan kata-katanya, Bagaimana aku akan berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan muham saya? Maka saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa memukulkan tongkatnya, Maka keluarlah air dari bebatuan. Jika Nabi Musa mampu mengeluarkan air dari batu, Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Dari sini, keluar air. Subhanallah. Saat dalam satu peperangan, Rasulullah mau datang ke kota Mekah, Saat itu dalam keadaan tidak ada air, Maka Rasulullah SAW letaknya di Ja'arana, Mengeluarkan air dari sela-sela jari-jari ini. Mengeluarkan air. Dan sahabat berwudu, Sahabat berwudu mengambil air dari situ. Subhanallah sampai akhirnya sudah selesai, Tidak bisa berhenti air ini kecuali Rasulullah menancapkan jari-jari Ja'arana. Tempelkan di padang pasir, Saat itu diangkat lagi dan ternyata air itu mengalir dari air padang pasir. Dan sekarang oleh pemerintah Saudi Arabia ditutup. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berhaji untuk mengambil air Ja'arana itu. Dengan menyatakan ini adalah air lebih berkah daripada air zam-zam. Makanya ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia, Entah dikemanakan di alir rekannya. Iya. Kenapa? Karena air itu pun memang tumbuh dari mana di Ja'arana adanya. Namun sekarang sudah entah di mana sumurnya. Iya. Tapi kadang-kadang ada aja yang, Yang apa namanya, Kalau lagi haji itu, Tiba-tiba ada orang menawarkan, Mau air Ja'arana enggak? Mau air Ja'arana enggak? Dan dijual. Harganya kadang-kadang lebih mahal daripada air zam-zam. Wallahu'alam. Di maletaknya atau ada atau tidak ada. Namun yang jelas, Saya ingin disampaikan inilah mu'jizat Rasulullah SAW. Iya. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Tapi kan Nabi Sulaiman pernah naik angin, Perjalanan yang begitu jauh yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman AS. Jawabannya, Rasulullah SAW pernah isra dan mi'raj. Dan ini lebih dahsyat lagi perjalanannya. Ini kata-katanya. Jadi kalau dibilang tentang Rasulullah, Semua apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, Rasulullah apa? Mendapatkannya. Rasulullah pun tan menerimanya. Bahkan ada lebihnya. Coba cek dalam Al-Quranul Karim. Di saat Nabi Musa, Memohon pada Allah SWT untuk berda'wah. Rabbi syrah li sadri, Wa yassirli amri, Wahlul uqdatam millisani yabqahu qawli. Ini doanya siapa? Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, Ya Allah lapangkan hatiku. Ya Allah lapangkan hatiku. Itu permohonan Nabi Musa. Untuk Rasulullah tidak perlu dipinta. Allah dengan tegas mengatakan, Alam nasyrah lakasadrah. Tanpa dipinta dikasih oleh Allah SWT. Ini kata-kata yang indah. Nabi Ibrahim, Saat Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api, Lalu yang beliau katakan, Hasbunallah. Gitu kan? Hasbunallah, Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nabi Muhammad SAW, Saat dalam kesulitan apapun, Belum meminta, Allah sudah katakan, Ya ayyuhan Nabi, Hasbukallah. Hai Nabi, Cukup Allah yang akan menjagamu. Terlalu banyak, Hal-hal yang luar biasa, Yang diterima oleh Rasulullah SAW, Dalam kehidupannya. Puntan, Sampai kata-kata, Kata-kata yang sangat indah, Warofa'na, Laka zikrak, Aku angkat namamu, Ya Rasulullah SAW. Sampai hari ini, Apakah ada, Pernah mendengar mengatakan, Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu an na musa kalimullah, Tidak. Atau kita pernah mendengar, Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu an na isa rohullah, Tidak. Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu an na, Ibrahim khalilullah, Juga tidak. Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu an na, Misalnya siapa? Nabi Ismail. Wa asyadu an na isma'ila, Dabi Allah, Juga tidak. Tapi yang ada adalah, Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu an na muhammadun rasulullah, Kenapa coba? Warofa'na laka zikrak, Warofa'na laka zikrak, Sampai hari ini, Kata-katanya, Warofa'na laka zikrak. Assalamualaikum, Bersama Salih Sapa TV, Bersama Salih Sapa TV, Terima kasih.